selamat sore selamat berjumpa lagi dengan channel kami kali ini kami kembali berada di kebun Pakwayan Mustiada beliau sudah membawa tester atau pH meter kali ini kami akan menyaksikan beliau menguji pH tanah di sekitar sini baik yang berada di antara tanaman durian dan kakao maupun nanti beliau akan menguji berapa sih pH pada tanaman yang bermasalah ya selamat sore Pakwayan selamat sore bagaimana kabar hari ini sungkaru sehat-sehat sehat kita mulai saja langsung nanti takutnya turun hujan kita akan ukur dulu yang berada jauh dari pohon silahkan Pak ya ya boleh 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 berapa sih pH yang disana putar masih bergerak terus ya kurang lebih 6,2 ya iya 6,2 oh bergerak lagi tadi sempat kami ukur 6,5 teman-teman perkiraan kami kita bulatkan saja Pak Yan di angka 6 ya di angka 6 menuju ke pH netral 7 tanaman durian yang sedikit bermasalah Pak Yan kita pindah saja langsung bisa sepertinya bisa itu kalau masih bersih biar tidak dilapak ya yang ini dulu boleh ya ini dulu boleh musangking musangking nih Pak Yan ini teman-teman bisa lihat sekitarannya ya boleh diantara biar agak mepek sedikit tidak masalah Pak Yan kita lihat daunnya bermasalah teman-teman sementara temannya yang lain teman-teman bisa lihat masih sangat biru seperti itu pbh naik masih bergerak di angka 5 tadi ya kita tunggu saja berapa menit lagi kita akan skip dulu videonya ini jarum menunjukkan di angka 6 angka 6 Pak Yan ya angka 6 angka 6 tadi yang di lahan kosong 6,5 lagi yang berapa kali sulam Pak Yan yang berapa kali disulam yang berapa kali disulam ada 6 kali disulam 6 kali disulam oh ini dia Pak Yan ya yang sudah berapa kali disulam ini yang ada 6 kali disulam ini yang ke 6 kalinya ini yang ke 6 bawor 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 coba kita tes kembali Pak Yan PH nya berapa ini sebenarnya yang di lobangnya boleh dulu yang di lobang kemarin ya kan ya kita tes dulu di lobangnya tepat seperti itu teman-teman ini nanti setelah pengetesan ini tentu beliau akan menindak lanjutinya nanti di awal kita akan menetrakan PH tanah dulu Pak Yan ya kita akan menetrakan PH tanah beliau akan menetrakan PH tanah jadi buat teman-temanku pemula yang baru menemukan channel ini jangan lupa di subscribe agar teman-teman bisa mengikuti kelanjutan video-video ini teman-teman kami akan buat secara berkalah nanti bagaimana penanganan durian disini penanganan durian bermasalah dan penanganan PH tanah dan apa yang kami atau beliau nanti pakai untuk menetrakan PH tanah PH berapa Pak Yan PH 5 hampir 6 lah hampir 6 dia di angka 6 teman-teman yang kemarin di sulam PH nya di angka 6 ya iya yang ke-6 di angka sampai 6 kali 6 kali oke bagaimana ceritanya ini waktu penyulaman Pak Yan ini penyulaman yang ke-6 kalinya ini awalnya saya tanam di disini dia selama 5 kali 5 kali bermasalah tidak mau tumbuh 1 bulan saya tanam eh 5 kali selama ada 1 bulan dia mati langsung mati setelah itu saya coba bergeser ke kurang lebih 2 jengkal ya kurang lebih 2 jengkal seperti ini jadinya tumbuhnya bagus ya tumbuhnya agak bagus ini Pak Yan merasa penasaran berapa sih PH yang di tempat yang ditanam sekarang ya Pak Yan ya ya karena yang ditanam pertama itu sampai 5 kali penyulaman gagal gagal terus sampai 1 bulan dia seperti ini oh baru 1 bulan sudah mengering seperti ini ya mengering sedangkan ini yang saya pindah sejauh 1 jengkal setengah ya sudah hampir 1 bulan masih sehat masih sehat kita tes Pak Yan kita coba tes PH tanahnya ya PH berapa sih sebenarnya kita tempel saja di sekitar bonggolnya ya teman-teman sambil menunggu kita cerita-cerita dulu berarti nanti kalau memang sudah waktunya tentu PH ini kita akan perbaiki Pak Yan ya tentunya seperti itu harus diperbaiki PH tanah ini supaya tumbuh durian itu bisa normal oke supaya PH nya netral tentu tanaman akan tumbuh dengan normal ya masih bergerak kan Tadi di angka 6 ya kita tunggu aja dulu teman-teman video kami skip tetap juga sama apapun yang lewat seperti semut mati tapi duriannya mati juga duriannya langsung mati kita lihat teman-teman setelah berapa menit PH meter menunjukkan angka 6,1 teman-teman di sekitar ini sedangkan tadi disini 6 kurang dikit teman-teman nah itu kita sudah mendapati sedikit titik terang disini PH nya sedikit agak rendah walaupun masih kategori normal teman-teman 6 itu normal untuk pertumbuhan durian sebenarnya tapi di lahan yang ditanam sekarang di atas 6 jadi sangat baik kelihatan dari durian yang Pak Wayan tanam ya Pak Wayan ya masih sangat-sangat ujungnya pun masih sehat ujungnya masih sehat jadi kita akan bergeser lagi Pak ya gederah yang umurnya 3 tahun setengah sudah berbuah tapi menguning tapi menguning oke dan kita cabut dulu PH nya Pak ya kita langsung ke sana yang sudah berbuah teman-teman ini durian yang sudah berbuah montong kami umurnya 3 tahun setengah 3 tahun setengah ada yang ada yang jatuh oh itu dia teman-teman buahnya jatuh satu buah yang mana lalu itu yang paling atas yang paling atas masih tersisa berapa lagi buahnya dua biji ini lalu yang montong umur 3 tahun setengah Pak Wayan ya pertumbuhannya kurang normal teman-teman bisa lihat menguning menguning iya ujung batang kering kering seperti itu ya tapi mengeluarkan buah seperti itu kita penasaran dengan PH PH tanahnya Pak Yan boleh diukur Pak Yan diukur Pak Yan kita lihat pada posisi berapa PH meter itu teman-teman terus bergerak kita akan skip saja dulu videonya teman-teman kita lihat Pak Yan berapa PH nya coba Pak Yan tengok 5,1 5,1 Pak Yan berarti karena dia rasio ketepatannya dipotong dua digit sekitar 6,9 4,9 jadi teman-teman bisa cukup rendah sekali seperti itu jadi sebelum melakukan treatment atau pengobatan pada tanaman durian yang bermasalah baiknya teman-teman melakukan pengukuran PH petanah terlebih dahulu agar nanti dosis yang kita pakai tidak oper bukan begitu Pak Yan artinya setelah ini kira-kira berapa hari lagi Pak Yan akan istilahnya melakukan tindak lanjut ke kebun ini Pak Yan kurang lebih 5 harian kita akan menginat lanjut masalah PH tanah yang bermasalah di kebun ini saya berarti 5 hari lagi supaya per kita akan ukur juga PH tanah di durian yang sehat Pak Yan kita ke langsung saja nanti untuk info selengkapnya mungkin pertemuan berikutnya sekalian apa saja nanti yang Pak Yan gunakan untuk menetralisir PH tanah nanti kita akan bongkar pada sesi berikutnya sekarang dirahasiakan dulu Pak Yan siap nah ini dia teman-teman yang pohon yang normal teman-teman bisa lihat masih bagus-bagus sekali perkembangannya sekitar 6 pohon kalau tidak salah kami hitung ada yang bermasalah bermasalah dengan pohon iya iya permasalah tapi dia bermasalah ini permasalahannya kira-kira di di PH tanah atau memang dia keadaan increase-nya sudah tua saya belum bisa pastikan untuk selanjutnya kita coba ukur PH tanahnya oke-oke kita akan ukur PH tanahnya teman-teman bisa lihat bunganya aduh ini pubernya kelewatan masih terlalu bergerak teman-teman kita akan biarkan dulu sambil menunggu PH meternya bekerja optimal sekitar 5 sampai 10 menit kemudian yuk kita Pak Ian kita akan tengok berapa PH-nya 6 ya 6 angkanya menunjukkan PH 6 tetapi pertumbuhannya kerdil tapi malah berbunga mantap lanjut melihat yang ke timur durian yang sudah 3 tahun setengah yang pertumbuhannya agak bagus normal ya sudah kita coba ukur PH tanahnya oke siap kita jalan teman-teman nah ini teman-teman bisa lihat ini gembal juga pertumbuhannya sehat kakaunya pun sehat seperti itu sehat tadi yang ini musangking yang kita ukur PH-nya 6 kita akan ketemu di durian petro berikutnya ini Pak Pak pindik kekembangannya bagus yang umur durian 3 tahun setengah kita akan coba ukur PH tanahnya kira-kira berapa pemangkasan yuk kita ukur langsung Pak bisa masuk sana oh bisa sambil menunggu teman-teman kami skip videonya dulu dulu berapa 6 0.1 ya 6,1 ya kurang lebih anggaplah 6 seperti itu Pak jadi dapat kita simpulkan di sini Pak berarti rata-rata pertumbuhan durian yang normal kita akan ambil sampel satu lagi Pak biar pair pertumbuhan durian yang normal normal atau ini aja ini boleh ya kita akan ambil sampel PH tanah yang normal dari pertumbuhan durian 6,5 mula 3 3 wah mantap PH nya kurang lagi dikit ke PH 7 ya Pak ini kita cukupkan ini sampai di sini nanti 5 hari ke depan kita akan coba memperbaiki struktur tanah dengan memberikan apa nanti yang kita akan berikan terhadap struktur tanah di sini saya saksikan episode selanjutnya oke terima kasih kawan-kawan sudah menyaksikan video kami ini terima kasih juga Pak Yan sama-sama semoga sehat selalu nanti video kita bisa lanjutkan sampai 5 hari ke depan